Siapakah yang memimpin tentara keamanan rakyat atau TKR? A. Supriyadi B. Muhammad Yamin C. Soekarno D. Rado D aja deh D. Rado Rado kameramen kita loh Jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah merupakan semboyan yang terkenal oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno Pertanyaannya, kita sebagai generasi millennials Tau gak sejarah bangsa kita ini apa? Jangan sampai kita hanya taunya hanya main gadget, instagram, youtuban, dan facebookan Kali ini Lampu Islam akan berkolaborasi dengan RG5 Akan menanyakan pertanyaan seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Kepada para mahasiswa Kira-kira mereka tau gak ya? Nah, kali ini kita akan bandingkan nih Antara mahasiswa wugi dan mahasiswa mercuguanan Kira-kira dari mereka siapa yang lebih tau ya? Yuk kita simak videonya Pertanyaan, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Ada pilihannya nih kak? A. Sayuti Melik B. Wagerudolf Supratman C. Sultan Cahrir D. Muhammad Yamin B. Wagerudolf Supratman Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Ehm, ya Mau langsung dijawab tanpa pilihan ganda? Boleh, boleh, boleh Wagerudolf Supratman Oke Siapa yang menjahit bendera merah putih untuk pacara penglibaran bendera Setelah-saat setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? A. Sultan Cahrir B. Fatmawati C. Sayuti Melik Atau D. Muhammad Yamin Ehm, B B. Fatmawati Siapa yang menjahit bendera merah putih untuk upacara pengibaran bendera Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? A. Sultan Cahrir B. Fatmawati C. Sayuti Melik D. Muhammad Yamin B. Fatmawati Fatmawati Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Siapa ketua BPUPKI? Yang pertama A. Soekarno B. Muhammad Yamin C. Sultan Cahrir Atau D. Radiman W. Diningrat Ehm, Muhammad Yamin A. Soekarno B. Muhammad Yamin C. Sultan Cahrir Atau D. Radiman W. Diningrat Buah Srimpet Ayo apa? Ehm, Soekarno Soekarno Ibu kota Indonesia sebelum setelah kemerdekaan itu pernah dipindahkan kemana sih? A. Yogyakarta B. Medan C. Padang A. Bali A. Jogja Ibu kota Indonesia Pernah dipindahkan ke A. Yogyakarta B. Medan C. Padang D. Bali C. Padang C. Padang Berapa? 28 Oktober Oh, belum dikasih pilihan gana udah dijawab loh Subhanallah luar biasa nih Siapa yang mengibarkan berdaerah merah putih setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945? A. Kunto dan Ahmad Subarjo B. Suhud dan Latif Hendra Diningrat C. Sultan Syahrir dan Muhammad Yamin Atau D. Muhammad Hatta dan Supriyadi Ehm, yang B Yang B. Suhud dan Latif Hendra Diningrat A. Kunto dan Ahmad Subarjo B. Suhud dan Latif Hendra Diningrat C. Sultan Syahrir dan Muhammad Yamin D. Muhammad Hatta dan Supriyadi Ayo siapa? Kok mukanya pada stres gitu? Mukanya pada stres loh Kalo salah gimana? Salah gak apa-apa Setau saya sih B B ya? Suhud dan Latif Hendra Diningrat AWS Malabi adalah Brigadir General Britannia yang tewas dalam peristiwa baku tembak 30 Oktober 1945 Di kota manakah peristiwa baku tembak itu terjadi? A. Di Medan B. Surabaya C. Palangkaraya Atau D. Bandung D. D. Bandung A. Medan B. Surabaya C. Palangkaraya Atau D. Bandung AWS Malabi itu setau saya di Surabaya Oke Serangan umum adalah serangan terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran Untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat Kapan serangan umum itu dilangsungkan? A. 1 Maret 1949 B. 1 Januari 1949 C. 1 Agustus 1949 Atau D. 1 Juli 1949 A. 1 Maret A. 1 Maret 1949 B. 1 Januari 1949 C. 1 Agustus 1949 D. 1 Juli 1949 1 Maret 1 Maret deh katanya Oke Di mana lokasi pertemuan Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedio di Ningret Menemui Marsikal Hisaichi Terauchi pada 12 Agustus 1945 Membahas kekalahan Jepang oleh sekutu A. Kyoto B. Osaka C. Yangon D. Dalat Jawabannya Kak Jawabannya A A. Kyoto ya A. Kyoto B. Osaka C. Yangon D. Dalat D. Dalat Mukanya stres gitu kenapa ya? Ini kayaknya bukan pertanyaan satu SD deh Mukanya stres kenapa? Gapapa nih jawab aja ya Jawab aja gak apa-apa D. Dalat Dalat Insiden Hotel Yamato Adalah peristiwa probekan bendera Belanda Merah Putih Biru Menjadi bendera Indonesia Merah Putih Pertanyaannya adalah Di kota manakah insiden itu terjadi? A. Malang B. Surabaya C. Blitar D. Bandung Jawabannya Surabaya Pembacaan teks proklamasi dilangsungkan di rumah IF Soekarno D. A. Pegangsaan Timur B. Hasim Hasyari C. Medan Merdeka Barat nomor 15 D. Jalan Majapahit nomor 12 C C A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 B. Jalan Kiai Haji Hasim Asyari nomor 32 C. Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 D. Jalan Ayub nomor 2B Yang A Yang A Siapa yang membawa Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta? A. Muhammad Yamin B. Kairul Saleh C. Latif Hendra Diningrat D. Punto dan Ahmad Subarjo D Siapakah yang mengetik teks proklamasi? A. Tengku Umar B. Ibu Fatmawati C. Sayuti Melik Atau D. Umar Said Tadi yang B Yang B Fatmawati Ibu Fatmawati Ibu Fatmawati Siapakah yang mengetik teks proklamasi? A. Tengku Umar B. Ibu Fatmawati C. Sayuti Melik D. Umar Said Tadi yang C apa tadi? C. Sayuti Melik tadi Sayuti Melik Sayuti Melik Sayuti Melik Oke Siapakah yang memimpin tentara keamanan rakyat atau TKHR Yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945? A. Supriyadi B. Muhammad Yamin C. Soekarno Atau D. Bung Tomo B. B. Muhammad Yamin Siapakah yang memimpin tentara keamanan rakyat atau TKHR Yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945? A. Supriyadi B. Muhammad Yamin C. Soekarno D. Rado D aja deh D. Rado 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 kameramen kita loh Rado udah gak apa-apa Ternyata Rado dipilih Dalam sejarah Indonesia ada satu presiden yang tidak resmi dilantik Yang ditugaskan untuk memimpin pemerintahan darurat Indonesia kala itu Siapa dia? A. Ahmad Subarjo B. Syarifuddin Prawinagara C. Gatot Subroto Atau D. Ahmad Dahlan Yang... Ahmad Dahlan A. Ahmad Subarjo B. Syarifuddin Prawina Syarifuddin Prawira Negara C. Gatot Subroto D. Ahmad Dahlan Siapa? Siapa? Gue B, 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 B Gue B B B siapa? Gatau tadi, saya lupa B B Syarifuddin Prawira Negara Siapa wakil Indonesia dalam acara pengakuan kedaulatan Indonesia di Denhak, Belanda? A. Muhammad Hatta B. Sultan Syahrir C. Muhammad Yamin Atau D. Soekarno Tadi apa saja ya? Tadi A. Brunei B. Malaysia C. Arab Saudi Atau D. Mesir Arab Saudi bukan? Salah Siapa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, agak-agak lupanya A. Brunei Darussalam B. Malaysia C. Arab Saudi D. Mesir Mesir kalau gak salah Mesir? Kalau gak salah Oke Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda Lokasinya di mana? A. Jalan Pegang San Timur B. Jalan Imam Bonjol C. Jalan Diponegoro Atau D. Jalan Medan Merdeka Barat C deh Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda Tau dong? Tau Pertanyaannya alamatnya di mana? A. Jalan Pegang San Timur B. Jalan Imam Bonjol C. Jalan Diponegoro D. Jalan Medan Merdeka Barat Yang mana? Kayaknya kalau Pegang San Timur itu Tempat dilaksanakan proklamasi deh Bukan dirumuskannya Saya Jalan Medan Merdeka Barat deh Jalan Medan Merdeka Barat Oke Nama gerakan dari golongan pemuda Yang memplori penculikan Soekarno Hatta adalah A. Gerakan Benteng 31 B. Gerakan Benteng Gerakan Banteng 31 C. Gerakan Menteng 31 Atau D. Gerakan Renteng 31 Benteng, Banteng, Menteng, Atau Lenteng? Benteng Benteng Nama gerakan dari golongan pemuda Yang memplori penculikan Soekarno Hatta adalah A. Gerakan Benteng 31 B. Gerakan Banteng 31 C. Gerakan Menteng 31 D. Gerakan Lenteng 31 Ayo lor Apa ya? Mirip-mirip semua ya emang ya? Iya Tau Yang gue tau sih B. Gerakan Banteng 31 Gerakan Banteng 31? Iya Oke Berikut ini yang merupakan salah satu dari golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok Dimana Soekarno dan Hatta didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Adalah A. Ada Malik B. Ahmad Subarjo C. Muhammad Hatta Atau D. Laksana Maeda A. Aali A apa jawabnya? Ada Malik A. Ada Malik B. Ahmad Subarjo C. Muhammad Hatta D. Laksana Maeda Jawabannya A. Ada Malik Oke Nah itu dia hasil sosial eksperimen yang telah kita lakuin di UI dan Mercubuana Intinya belajar sejarah itu penting agar kita dapat mengambil pelajaran Dengan belajar sejarah kita dapat membenahi kesalahan kita di masa lalu Untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya Itulah hasil sosial eksperimen Lampu Islam kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb